Penyidik Polda Bali masih mendalami pernyataan tersangka Agus yang mengaku dijanjikan uang senilai 2 miliar rupiah untuk menghabisi nyawa Angeline. Pengakuan itu diakui Agus saat anggota DPR RI mengunjunginya di ruang tahanan Mapolresta ke Denpasar kemarin. Kapolda Bali Irjen Paul Rony F. Sompi menjelaskan pihaknya masih menyelidiki tersangka Agus atas pengakuannya kepada anggota DPR RI Akbar Faisal. Saat itu Agus mengaku ditawari 2 miliar rupiah. Polisi menjelaskan tersangka Agus dengan pasal 35 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 15 tahun penjara. Agus merupakan pembantu ibu angkat Angeline, Margaret Makeo. Kita sedang berupaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus. Apakah dia bisa memberikan penjelasannya sama dengan penjelasannya kepada seorang anggota DPR RI ketika kemarin bertemu dengan tersangka AG. Nah itu kita masih terus melakukan pemeriksaan. Sementara ini Agus.